teman-teman bagaimana caranya kita mendapatkan benefit dari tahun 2021 yang kita sesuaikan dengan dimensi tempat dan dimensi waktu dan tentang penghuninya apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rezeki atau meningkatkan hokinya kita tahun 2021 disini ada sebuah tabel tabel itu namanya Flying Star Tahunan 2021 Flying Star 2021 merupakan bintang yang setiap tahun itu berubah sesuai dengan senternya itu bintang apa dan dia akan terbang kemana nah bintang tersebut juga berhubungan sama orang rumah Anda dan sektor rumah Anda kita lihat disini ada beberapa angka yang bagus seperti angka 1 dan angka 4 angka 1 dan angka 4 biasanya adalah bintang akademis atau kita juga sebut bintang yang berprestasi disini juga kita bisa melihat angka 6 adalah angka logam adalah angka uang yang juga disebut bintang putih dan bintang 8 juga merupakan bintang yang bagus di kriode 8 karena sifatnya bintang 8 adalah membawa rezeki dan bintang 9 ini membawa reputasi makanya bintang 9 ini juga kita sebut bintang yang sangat energi positif nah bintang-bintang apa yang perlu kita khawatir yaitu bintang 2 bintang 5 karena bintang 2 dan bintang 5 itu akan menimbulkan energi berusak terutama di bagian kesehatan lalu bintang 3 dan bintang 7 bintang 3 dan bintang 7 ini merupakan bintang yang berhubungan sama persaingan berhubungan sama dengan hukum dan berhubungan sama dengan alat tajam jadi bintang 3 dan bintang 7 itu perlu diremedikan kita bisa melihat bahwa angka 6 ini masuk di center atau masuk di pusat ketika angka 6 ini merupakan angka logam angka 6 ini merupakan angka putih maka tahun 2021 secara buminya itu adalah tahun yang sangat menguntungkan dimana orang itu lebih gampang cari uang, lebih gampang cari rezekinya ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan kita bermulai dari barat laut angka 7 masuk ke barat laut yang harus kita perhatikan adalah bahaya-bahaya yang berhubungan sama bintang 7 nya apa itu? bintang 7 itu juga merupakan bintang logam nah bintangnya logam karena 6 dan 7 itu adalah saling berbunyi ketika logam besar dan logam kecil itu berbunyi itu bertentangan makanya hati-hati terhadap bahaya perampokan hati-hati terhadap bahaya senjata tajam bagi anda yang rumahnya hadapnya ke barat laut terutama kalau di dalam barat laut tersebut ada tinggalnya sang babi atau sang anjing karena dalam barat laut ada 2 siu yang ada di situ tetapi ketika rumah anda yang arahnya ke barat laut tidak ada siu babi tidak ada siunya anjing anda tidak begitu perlu khawatir anda hanya perlu memperhatikan pastikan rumah anda itu tidak terlalu ribut tidak melakukan galian tanah tidak renovasi dan tidak meletakkan objek yang berbunyi seperti lonceng angin atau pompa air di depan pintu anda pastikan rumah anda dengan arah yang lebih tenang sehingga anda melalui tahun 2021 lebih nyaman lalu ketika anda punya rumah itu hadapnya ke barat laut anda tidak perlu khawatir ada beberapa hal yang bisa anda remedikan anda bisa mengurangi efek tujunya anda boleh letakkan objek yang sifatnya hijau hijau itu adalah kayu hijau itu adalah elemen keuangan bagi logam jadi anda mengubah bintang yang tidak bagus itu menjadi bintang yang lebih bagus teman-teman apabila anda merupakan siu babi atau siunya anjing ada kemungkinan besar anda menemukan pasangan anda calon pasangan anda tetapi bagi anda yang sudah berkeluarga anda harus kurangin anda harus waspadai anda harus hindari godan wanita sehingga rumah tangga anda lebih harmonis dan bahagia seperti teman-teman lihat bintang 8 ini terbangnya ke barat nah teman-teman yang rumahnya arahnya ke barat tahun ini merupakan tahun yang sangat bagus angka 8 ini adalah angka yang paling hoki di periode 8 yang kita sering sebut angka tanah yang membawa rezeki terutama bagi anda yang siunya ayam tahun ini sangat-sangat perluannya banyak dan anda maksimalkan sendiri anda untuk menerima rezeki tersebut kalau bagi anda yang rumahnya arah ke barat bagaimana cara meningkatkan energi supaya tahun 2021 menjadi tahun yang super bagus anda boleh meletakkan suatu objek yang sifatnya air seperti air mancur seperti aquarium kenapa harus kita taruh objek air karena air akan mendatangkan rezeki atau energi bagus di barat tersebut angka 9 itu terbangnya ke timur laut nah ketika terbangnya ke timur laut maka orang yang rumahnya arahnya ke timur laut itu lebih gampang dapat prestasi atau penghargaan nah angka 9 ini merupakan angka reputasi bagi anda yang rumahnya hadapnya ke timur laut anda lebih gampang mengalami peningkatan di karirnya anda meningkatkan reputasinya anda dan anda akan menjadi sangat terhormat untuk tahun ini hanya sayangnya tahun kerbau itu adanya di timur laut dan tai shui nya itu adanya di timur laut maka anda pastikan supaya lebih aman tidak melakukan renovasi di tahun 2021 dengan rumah yang arahnya ke timur laut angka 1 itu terbangnya ke selatan ketika rumah anda itu arahnya ke selatan maka angka 1 ini menjadi bintang akademis bintang akademis itu ketika menghampiri anda itu tandanya banyak kuijin yang datangnya membantu terutama bagi anda yang shiunya kuda teman-teman kalau arahnya anda ke selatan ketika adanya anak-anak anda ingin bersekolah di luar negeri itu merupakan tahun yang sangat prestasi buat anak tersebut untuk meraih biasiswa atau meraih apa yang dia inginkan bagaimana caranya supaya energi selatan lebih bagus pastikan selatan anda mempunyai lampu lampu itu adalah unsurnya api dan itu selalu hidup 24 jam sehingga meningkatkan energi tanah di selatan angka 2 akan terbang ke utara hal-hal yang kita harus waspadai dengan angka 2 karena angka 2 ini merupakan angka sakit makanya ketika rumah anda yang arahnya ke utara pastikan utara anda tidak terjadi renovasi dan galian tanah karena itu tidak benefit terhadap kesehatan dalam rumah kita apabila ada orang tua yang di rumah anda atau wanita yang berusia atau mama anda pastikan kesehatannya terjaga, terawat karena bintang 2 ini rentang sekali terhadap sakit terutama wanita tua yang shiunya tikus bagaimana caranya kita meremedi bintang 2 yang timbul karena bintang 2 ini adalah bintangnya tanah pastikan di depan pintu anda itu ada suatu ornamen yang sifatnya biru karena biru itu adalah unsur air atau abu, abu itu juga unsurnya air air bisa membuat bintang 2 tersebut kurang ganas tetapi yang paling pastinya adalah utara anda tidak boleh ada galian tanah karena di seberangnya utara anda juga tidak terjadi renovasi hal-hal tersebut harus anda sangat sensitif dan anda perhatikan bintang 3 itu terbangnya ke barat daya apabila rumah anda arahnya ke barat daya anda harus sangat waspada karena di barat daya itu mengandung suipu dan bintang 3 ini juga merupakan bintang yang berhubungan dengan hukum bintang 3 ini juga berhubungan dengan segala sesuatu yang menyebabkan kecurangan atau kehilangan pastikan dokumen-dokumen penting anda pastikan juga dokumen-dokumen yang berhubungan sama hukum seperti tajak itu juga harus lebih beres sehingga anda melalui tahun 2021 ini dengan aman dan nyaman bintang 3 ini adalah bintang kayu bagaimana caranya kita remedi adalah meletakkan suatu objek yang merah di depan pintu anda ketika kita mengubah kayu menjadi api, api menghasilkan tanah tanah itu merupakan kandungan yang ada di sektor barat daya makanya dengan demikian anda pastikan aman, pastikan bebas dari tantangan hukum perhatikan juga dokumen-dokumen anda, kerjasama anda pastikan juga anda merupakan rakyat yang baik yang bayar pajak lebih rutin sehingga tidak terjadi dari masalah hukum tersebut apabila rumahnya anda adalah ke barat daya dan di dalam rumah barat daya adanya sionnya kambing dan sionnya monyet anda harus lebih waspada terhadap dokumen tersebut sehingga tahun 2021 ini lebih aman dan nyaman bagi anda bintang 4 terbangnya ke timur bagi anda yang rumahnya ke timur tahun ini merupakan tahun yang penuh romans apabila anda merupakan laki-laki yang masih belum berumah tangga tahun ini kesempatan anda untuk mendapatkan pasangannya angka 4 merupakan angka romantis angka akademis bagi anda yang ingin berkarya ke luar negeri dan masih single boleh dipertimbangkan terutama bagi anda yang sionnya kelinci bagaimana caranya anda meningkatkan energi yang ada di timur dengan meletakkan suatu objeknya air karena air bisa menghasilkan kayu makanya ketika rumah anda ke timur anda bisa letakkan akwarium atau air mancur untuk meningkatkan energi rumah anda dan yang terakhir adalah bintang 5 kalau teman-teman yang senang feng shui tentunya tahu bahwa bintang 5 tersebut adalah bintang yang sangat jelek energinya sangat negatif kita sebut bintang 5 ini sebagai bintang perusak apabila rumah anda arahnya ke tenggara tahun ini anda tidak perlu terlalu khawatir karena bintang 5 itu selalu setiap tahun jatuhnya ke tempat yang berbeda tetapi teman-teman anda tidak perlu khawatir bintang 5 tersebut bisa kita remedikan dengan cara-cara berikut bintang 5 adalah energi tanah makanya anda perlu meletakkan bagian ornamen logam seperti koin seperti bahan-bahan besi itu di depan rumah anda untuk mengurangi efek negatif dari bintang 5 tersebut teman-teman bagi anda yang senang naga anda yang senang ular tahun ini apabila rumahnya anda ke tenggara anda perlu lebih hati-hati anda bisa lebih ngecek kesehatan anda anda juga harus perhatikan dokumen kerjasama anda anda juga harus perhatikan segala yang berhubungan dengan keamanan rumah tangga pastikan anda melalui 2021 dengan bintang 5 yang tidak berakibat jelek terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih